Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Lugas TV Teman-teman Lugasnet juga Dimanapun anda berada Siang ini Hari ini 7 April ini Saya setelah kedatangan tamu Dari salah satu band Atau musisi yang sampai saat ini Masih aktif Karena yang saya tau Di Merak ini Komunitas atau musisi-musisi ini Sudah hilang Tapi ini coba saya panggil Kenapa alasannya Pasti teman-teman semua penasaran Langsung aja Dengan Bung Rahmat Bung siapa? Silahkan perkenalkan langsung Ke teman-teman di siapa tau aja Pengen kenal siapa sih orangnya kan Terus nama grup Bnya sekalian Silahkan Sebelumnya terima kasih Buat Awayu ya Yang sudah mengundang kita semua Berundang kita semua disini Saya memperkenalkan Saya disini sendiri Ahmad Disini ada Aldison Dan disini ada Eko Jatmiko Kebetulan ini belum semuanya Kumpul aja Karena kan Ada kesibukan masing-masing Kalau boleh tau ntar lu Ini Aldison pemain apa nih? Pemain-pemainnya sekalian playernya Player-player Kalau Aldison Biasanya dia pegang bass Bass yang otak Atau bass biasa yang otak Bass betok Lalu itu Mas apa Eko? Kalau Eko itu vocalist Arial Arial ya Arial Oke lanjut Silahkan Nama band kita ya sedikit agak lucu ya Nama band kita bucin ber Bucin ya? Bucin itu apa artinya bucin? Kenapa? Bucin Kenapa gak bacin? Bacin kan lebih asik ya Tau semua pengirsa bacin Kalau bucin ini apa coba? Saya ingin tau Asal mula kenapa bisa tertutupnya bucin ber kita Awalnya sih kita emang cuma iseng-iseng doang Main banding-iseng Kalau di gelang Men apa? Di musiknya kita paling dasar lah Mas paling dasar lah ya kan? Tapi ada kemauan ya Jadi gini Kita itu pertama kali band ini di band Oke Cuman buat main, hiburan Oh hiburan Jadi pas kita ngumpul bareng Gue ya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Jadi gini kita bucin semua Oh, gak gak Oh, udah gak ngerti Iya, udah mau ngerti Jadi ini kontra Kontra ini Oh, jadi gak bucin gak? Jadi harus dibuat Bain baru ini Ada hal ya Itu paling bucin lah Oh, jadi begitu Berarti bisa dibuat secara rusulan, berarti Bucin Munafik nama itu Itu bisa dirapatkan lagi Jadi yang saya tahu, teman-teman ini informasinya yang saya tahu beredar Karena memang teman-teman ini sudah sedikit terkenal di Merak ini Katanya, amin, sering banget latihan gitu loh, aktif gitu kan Sementara yang saya lihat di Merak ini jarang Sebentar-sebentar dengar, Bucin mau latihan lagi, Bucin mau latihan lagi Yang saya tahu, Merak Itu seperti apa sih, caranya biar buat teman-teman ini, siapa tau aja ada grup band lain Yang pengen, oh ya pengen seperti Bucin sih, bisa ngumpul barang lagi, bisa nge-band Gimana, berikan motivasinya Mungkin, Eko Jatmiko mau jawaban, saya lagi antus Saya aja, kan saya aja terjawab disini anda gitu ya Yang memakai anda Kalau, sebenarnya sih kalau untuk bermusik itu ya kesemangatan sih Abah Dari niat, ya Dari niat kita, kesemangatan kita ya Terus, ya saling kompak lah itulah Kompak dan kesemangatan lah yang penting Intinya itu sih, untuk kalau misalkan biar kita bisa kumpul barang gitu Gak pasti sih hobi sih Abah Terus? Kalau dalam, misalnya kita punya semangat tapi gak punya hobi itu tetap gak bakal jarang Kita selalu kontra sih Misalnya kita hobi itu hobi di bermusik nih Mau gak mau kita harus semangat tuh Dan hobi kita gitu Percuma semangat tuang kalau gak ada hobinya Iya betul Semangat tuang ya Jadi gini, gue mau nanya nih Itu sebenarnya, dengar-dengar Bucin ini Dulunya sempet ya, sebelum ada vokalis laki-laki Katanya ada vokalis wanita yang memang youtuber Dia penyanyi yang suka cover-cover lagu ya Itu siapa itu kalau boleh tahu nih? Itu namanya Nazar Ya mungkin Nazar juga nanti kalau di Facebook nontonnya Nazar Nazar itu ya awal sih saya ngeliat di Apa di Awalnya saya ketemua di Cafe Eskrimukon Ya Yang di mana? Yang ditelukur di warna sari Ya, kemanyi saat di perangkat kafe terus Di situ Awalnya sih dia cuma nyanyi-nyanyi doang Tapi kok beratanya bagus Suaranya Ya kakaknya langsung nyangkir saya Dulunya pernah ikut ini Salah satu Macam inilah musik lah Salah satu stasiun TV Apa itu? Acara apa itu? Nasional ya? Iya, nasional Ya, sebenarnya suaranya wah ya Kapan-kapan saya pengen undang nih Ya siap Nazar jangan lupa Nazar nonton Nah iya dong Nah terus gini Ini saya mau nanya ini Terkait adanya Pandemi Covid ya Ya Seperti ini Maaf nih masker saya tadi Gimana ya? Lupa ini Nah jadi Saya di Saya pengen Teman-teman kasih motivasi juga Di masa pandemi seperti ini Kan kita Kalau musik-musik itu kan Bekas alat bandnya itu kan Itu kan bisa jadi ya Teman-teman tetep dong Ngejalan protokol Masih kayak Sebenernya gak sih? Nah sekarang Kasih motivasi juga ke teman-teman Yang pengen main musik ini Sebelum main musik itu Kita sepakai apa dulu protokolnya Silahkan Ayo Ya kalau saya sih Pertama kali Masuk ke studio itu Pertama kali Masih pakai masker Ya Terus saya tanya dulu Cuma pengelola studio nya itu Ada gak? Kayak penyediaan yang seri Insinitasnya Ada tuh Ya dia Sebelum Sebelum mekan alat Kita biasanya Pakaian yang seri dulu Terus Saya tanya lagi Kalau pengelolaan ini Alatnya udah stereo belum Dia juga punya Kayak buat semprotnya Oh gitu Kemuka juga Njemprot mu Enggak Buat mulutnya Jangan terlihat Itu seri yang terser Buat cuma pantalan Bisa biasa Beliau ini Pernah jadi youtuber juga Terus juga Pernah tampil di nasional ya Terus Kira-kira Lagu Kegemaran dari Bu Cini ini Baik dalam atau Luar negerinya Siapa tuh kira-kira Idolanya Idolanya Untuk dalam negerinya siapa Luar negerinya siapa Kalau idola sih Dari masing-masing bersama Itu pasti beda-beda Indola Kalau saya sih Lebih ke Rock Kalau idola itu Kalau kayak di Indonesia Saya lebih Saya sih lebih Begininya sih Yang di lokal sih Dibanding buat negeri Dalam negerinya Saya Senang suara sleng Kakak sleng Senang melakukan suaranya Karena suaranya ya Bagus lah Terus Nadanya juga Suara sleng Luar negerinya Luar negeri Luar negeri saya Kurang sih Kurang ya Oh jadi dalam negeri ya Luar biasa Dalam negeri ya Kayak diharga mati ya Pokoknya apa yang dipakai itu Produk dalam negeri Luar biasa Indonesia ya berarti ya Indonesia Yang lain Gimana ada idola-idolanya Kalau untuk Saya sendiri sih Padi Padi itu dalam negerinya Luar negerinya Luar negerinya Enggak ada ya Berarti gak ada yang diekspor lah ya Teman-teman Mas Eko Vokalisnya Yang paling dengemari Idolanya Dari dalam negeri dan luar negerinya Kalau saya semua band Dalam negeri doyang Jangan doyang Suka Dari Jangan doyang Dari Jangan doyang Semakan semua Kalau untuk luar negerinya Saya lebih kelihatan pak Sebenernya Cuman gak bisa nanti Itu cuma suka Lucu juga ini Baru ketemui Saya enak panas Sebetulah Gugin itu ini Ya gemar Tapi gak tau lagi Lucu ini Luar biasa Saya gak bisa dantinya Karena aku sendiri Chester Bennington Biberis luar kan ini kebetulan memang saat ini juga teman-teman Bu Chin Band ini belum bisa untuk live ya karena ada pemain gitar yang belum bisa hadir ya karena cuma beliau doang yang main gitar ini gak ada yang bisa main gitar yang main bass dong spesialis semua ini disini jadi untuk kedepannya kira-kira Bu Chin ini apakah ada rencana untuk apa namanya tek rekaman atau ada rencana untuk acara-acara dimana gitu di masa pandemi seperti ini apa gak ada rencana keluar ya kalau untuk kena saya sih ya kita pengennya Bu Chin Band lima dulu lagi sih ya lima dulu lagi ya kalau untuk rekaman ya kita udah ada niatan lah untuk hari itu udah ada udah ada ya udah ada niat ya cuma ya nunggu takbir rumah aja itu amin amin semoga ini ya oke sebelum kita lanjut pertanyaannya saya mau minum dulu siap gak bukan luar biasa bahwa BCA aja gak boleh gak boleh ditiat sensor Sensor, sensor, sensor. Saya promo DFB aja jenis saksi, gak boleh deh. Waduh. Gak boleh. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Ini agak sedikit sensi nih, sorry. Teman-teman bucin band ini, apakah ada yang sudah menikah? Atau ada yang punya pacar? Dicebut kan sepertinya teman-teman di sini ada yang mau daftar. Ya kan, kali aja ada yang jomblo di luar sana mau daftar dong jadi pacarnya atau jadi... Soalnya di sini juga ada yang jomblo di sekitar Rami. Ini maksudnya. Silahkan, gimana? Mau jujur, Mak? Ya kenapa dari awal juga kan kita membentuk nama bucin band ya? Karena dari pesel-pesel ini aku melow semua gitu. Melow. Galau, galau. Luar biasa. Ya lagu-lagu juga, lagu-lagu galau semua. Apa nih nama bucin band? Kalau untuk status ya, kalau saya sendiri dibadi sih, disensor aja dua. Tiga. Gak bisa gitu. Gak bisa satu-satu. Cepat lu, cepat lu. Lalu sendiri gimana? Apakah sudah menikah? Apakah sudah beristri dua atau tiga atau empat? Ya kan kita gak tahu ya. Silahkan. Main apa dia? Main bas ya tadi ya. Bas betok. Ayo lanjut. Mas. Kalau untuk saya pribadi. Status? Kalau untuk pribadi, status saya sekarang udah menikah. Udah menikah. Udah anak satu. Ini anak satu. Alhamdulillah. Istri berapa? Istri satu. Ada rencana mau nambah? Abisnya anaknya, bukan istrinya. Satu. Ayo gak bisa abis. Jus. Satunya gak bisa abis. Jadi untuk masiko gimana? Udah menikah atau? Keliatannya lebih baik. Keliatannya. Banyak coba. Kalau saya sih gak bisa komentar. Bagaimana? 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 Kehubungan itu. Single papas. Oh single? Single papas. Semoga dapet jodoh yang saya kuyas. Secepatnya. Saya gak bisa ambil. Di pekerjaan yang baru ini dapet jodoh. Ambil. Apa kasirnya? Kita kan gak tahu ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Saya mau nanya Bu Chin Band ini. Sejak kapan sih? Mengenal musik ini dari kapan? Teman-teman nih. Apa berbeda-beda nih? Teman-teman misalkan Bung Rahmat mainnya sejak SD atau yang lainnya gimana? Silahkan. Latu-latu. Kalau saya pribadi sih terjun di dendang musik itu baru-baru ini. Belumnya sampai tiga tahunan lah. Ya saya sampai mengenal dunia musik itu awalnya dari terbentuknya Bu Chin Band ini. Dari awal ya? Dari tahun berapa itu? Tahun 2013. 2013. Kalau ini gimana? Awal dulu main musik itu apa kan? Ngedenger, oh iya ada suara lagi, bisa kan ada bencong lagi. Entah, mau jadi gemar, mau main bass enggak ya? Gimana? Ceritakan jawab. Dari orang tua. Orang tua. Oh main musik orang tuanya. Boleh jadi dulu berarti ya? Belum biasa. Belum biasa. Kalau mas Eko gimana? Saya dari STM. Dari STM. Mengenal musik ya? Sobkan musik dari STM-nya cuma pada saat berbentuk itu STM. Oh gitu. Mulai punya band indie STM. Berbiasa berarti bervariasi ya beda-beda. Oke terkait masalah musisi, saya mendengar ada salah satu legend yang memang dikenal dan memang dia sudah mempunyai band indie ya. Insya Allah. Kebetulan nanti salah satu komunitasnya kita undang juga kesini, komunitas musikinya. Teman-teman kira-kira saya betul-betul mau mengucapkan buat almarhum Tata, salah satu mantan ketua musisi Cilepon silahkan. Teman-teman Bucin, ada yang disampaikan. Dari saya pribadi sih, emang saya belum tahu lama ya teman-teman. Beliau, cuma tahu musiknya ya. Cuma saya sekali pernah melihat dia tampil di, tampil di gitu. Saya salut sama dia suara vokalnya khasnya, suara vokalnya itu. Dan saya juga, anggolnya nggak nyangka ya. Kalau misalnya almarhum ini bisa secepat itu. Ini almarhum kita semua disini. Padahal saya tuh pengen banget belajar dari beliau. Pengen banget semua. Pengen banget bisa komunikasi sama beliau. Semangnya, kalau menurut kata lain, kalau menurut saya sama kata-kata ya. Ya kalau dari saya sih, semoga almarhum bisa tenang disana. Amin. 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 Tinggalkan saya sih. Ada nambah dari tadi saya mau tau? Iya teman-teman, ada mau nambahin buat almarhum. Dan grup bandnya. Nama grup bandnya apa ya. Tapi tuh udah mengkongklusi ya. Terkenal itu, jadi udah buat band indi juga ya, lokal sendiri ya. Ada tambahan? Nah buat amal sih ya intinya pokoknya cuma gue tenang disana, intinya selalu ditempatkan diri, surga, dan kita sebagai penelus nih kalau bisa, bisa berkaca pada lemah rumah, bisa terus memanjutkan BNB di Indi-Indi yang ada di Merah atau selalu berlaku, beliau aja bisa maksudnya kan gak bisnisnya. Ya karena beliau juga salah satu teman kerabat juga dari saya, dan saya juga ucapkan turut berbela sungkawa atau duga cita dari Lugasnet terhadap salah satu musisi, legend yang ada di Banten, semoga amal ibadahnya di terima sisi Allah SWT. Oke, ini saya pengen teman-teman ini kasih, apa ya, kasih, kita kan Lugasnet ini baru ya, jadi kita pengen kasih motivasi nih buat Lugasnet, Lugasnet itu harus seperti apa nih, barangkali ada masukan-masukan, harus seperti apa langkah-langkah Lugasnet ke depan, karena kan kita kan baru juga ya, kasih motivasi buat kita silahkan dari Bung Rahmat. Kalau saya sungguh Lugasnet ya, ini ngomong apa aja deh ya, kalau dari saya pribadi sih ya, kalau bisa mah, ada sponsor lah yang masukin. Siap, wow mudah-mudahan, ini yang benar-benar ngeliat nih sponsornya itu, tolong sponsor-sponsornya tolong diperhatikan, ada yang kasih masukan ya. Sponsor gitu kan, terus namanya, apa, ini teman sebaru lah ya, lebih dari rekan-rekan yang udah dunggang di sini juga bisa menyampaikan ke yang lain, untuk saling share lah gitu, saling share, biar Lugasnet ini semakin mati lah. Tolong buat teman-teman ya, buat teman-teman, apa, Bu Cintuin juga, minta tolong di like ya, share-nya ya. Pokoknya saya udah ngomong sih, teman-teman. Alhamdulillah. Satu warna tuh satu RT. Wah, luar biasa. Mantap sudah. Maksud. Oh berat ya. Maksud. Maksudnya gitu. Mas Tete. Iya, luar biasa satu RT. Dari Pak, siapa ya tadi, Dison ya? Iya. Eldison, ya gimana, Mas Eldison. Saya sih berharap kedepannya bisa lebih baik lagi. Emin, siap siap. Nah, kemungkinan itu aja. Ya. Terus, Mas? Eh kok? Saya hidup sama Ken Abad ini. Oh, jadi sudah kesudah. Oh, jadi sudah kesudah. Saya pokoknya apa-apa yang dilihat, tapi udah-udah disampaikan sama dia semua. Jadi, berarti semangat ya. Santu orang RT, semangat. Siap, siap. Oke, itu mungkin salah satu, kita udah undang salah satu band yang sampai saat ini masih eksis ya, di Bucin Band. Jadi mungkin teman-teman motivasinya adalah tadi yang disampaikan oleh Bucin Ben karena yang pertama adalah niat Yang kedua semangat, betul ya, karena ada niat dan semangat Kalau ada niat tapi tidak semangat, namanya Bucin ya Bener gak? Bukan Bucin Ben, Bucin Kalau gak ada niat tapi ada semangat, intinya robos, robos Jadi semua harus kontra Harus ada niat dan semangat Jadi mungkin itu saja perkenalan dari Bucin Ben Nanti mungkin kedepannya kita akan panggil salah satu sumber dari olahraga Terus ada sulap dan seni budaya lainnya Mungkin itu saja teman-teman bincang-bincangnya dengan salah satu band yang ada di Merak ini yang masih eksis Nanti untuk main bitar, nanti belum ada ya? Musik kayaknya belum bisa nih, belum bisa Lagi di bawah Oh lagi di bawah Oh iya udah Ceren ngobrol lagi Nanti minum lagi, minum lagi Sambil nunggu ada gonjreng-gonjreng di sini Setidaknya kita pengen tahu juga nih Oh iya ada pertanyaan juga nih Saya juga pengen nih untuk semuanya ya Artinya Lugas Sendingan arahnya biar memajukan seni-seni ataupun pada posisi yang ada di Cuergon ya, kota Cuergon khususnya Mungkin nanti juga kita merambang untuk daerah sarang dan lain sebagainya Artinya saya minta partisipasinya juga dalam hal ini mungkin ada yang bisa disampaikan kira-kira Apa harapannya ya untuk Lugas TV bagaimana supaya kita bisa berkembang dan bagaimana terhadap seni-seni yang ada di kota Cuergon Coba saya pengen tahu nih, semuanya nih Seniman-seniman ya khususnya ya Motivasi ya? Ya artinya harapannya seperti apa untuk kita sebagai Lugas Sendingan untuk bisa memuadahi ya Memuadahi daripada seniman-seniman yang ada di Cuergon khususnya ya Coba saya pengen tahu nih dari semua nih kira-kira bagaimana Ayo, silahkan dijawab aja Ya kalau yang tadi udah saya sampaikan Pak ya Untuk Lugas Net ya Lugas Net ini ya Salah satunya itu yang tadi saya bilang Kalau bisa ya ada sponsor ya kan Untuk motivasi untuk di Lugas Net ini Untuk seni-senian-seniannya yang bisa diundang sini ya Kalau bisa sih yang lebih aktif lagi di keluarnya gitu Ya diundang, misalkan musisi nih musisi Siapa nih yang legendaris gitu Kayak misalkan Hal Magung gitu kan Yang besi ya diundang sini gitu Ya rencana memang Ada motivasi gitu Jadi memang ada rencana Memang ada rencana kita ke depannya akan panggil musisi-musisi yang memang sudah legend Nah untuk awal kenapa kita panggil bujin ini Karena memang di Pulau Merak ini yang Punuh saat ini dikenal Itu kan bujin yang sering latihan Yang masih eksis ya Artinya kita gak tahu seberapa Artinya kita gak melihat dari skill-nya Gak melihat dari legend-nya Karena ada niat dan kemauan Tadi semangat tadi Itu yang jadi Pengen saya tuh motivasi teman-teman ini Jangan sampai hilang musik ini gitu kan Tetap berjalan Kalau udah hilang, waduh bahaya pak Ngeri Oke ini sebentar nih Mungkin ada rekan kita Dari tim kreatif kita juga ya Ada namanya Sini dong sini 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 Iya musisi Iya silahkan Silahkan Sini Sekian mungkin ada yang mau ditanyakan Sini Eh boleh Masnya Iya nanya apa-apa Boleh boleh Terus kalau boleh tahu Berdirinya tuh Sejak kapan kita udah lama tak apa Kalau dari pucingnya sih Berdirinya dari 2014 Eh 2013 Eh 2014 ya Saya belum masuk Iya 2014 Kita membentuk pucingnya dari 2014 Baru masuk ke 2016 2014 kita Sekian boleh kenalan dulu dong Jangan nonton Tanya gitu dong Mulai nanya kenalan dulu Masing-masing siapa Boleh 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 Terus sekian Terus sekian Ada lagi yang mau ditanyain Kira-kira mau ikut bergabung mungkin Menyanyi Bisa nyanyi nggak Jadi Mbak Saskia Tanya 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 Karena ingin tahu Semangatnya itu kan berarti awal dari 2014 ya, semangatnya itu sampai sekarang masih berkibar gitu loh Mbak, saya sekian Jadi berapa tahun dari 2014 sampai dengan? 2021 Berarti 6 tahun 6 tahun 6 tahun jadi semangatnya, rasa jiwa semangatnya masih ada Makanya teman-teman di rumah juga kalau ada group band, jangan sampai hilang semangatnya, sampai tua kalau bisa ya Seminusinya ketingkatan terus, jadi jangan sampai hilang gitu kan, tiba-tiba masih lupa dengan kunci Dan kira-kira, Mbak Saskia ada pertanyaan lagi? Sudah seperti ini Makasih Mbak Saskia Dadah Saya lupa mau nanya Mbak Saskia tadi itu, cuma nggak apa-apa Mau nanya jomblo apa nggak gitu maksudnya, takutnya teman-teman bucang Jangan saya, kalau mau nanya keramat Oh keramat, ya saya lupa Kita kan jadi tawan nggak, kalau saya sudah lelah dengan cinta Luar biasa Tidak jadi rencana, memang kok ini pemain gitar yang nggak ada nih ya Oh, sebentar kita lagi jalan on the way ya Pemainnya Oh pemainnya, nggak ada pemain gitar Oh boleh lah kalau gitu Kita bincang-bincang aja dulu Bincang-bincang, untuk vokalis ada kan? Vokalis ada kan? Kalau itu Bang Wayu yang main gitar kan? Salah satu kita juga tahu, kita Lugas ini punya satu seniman yang memang cukup lah, bertalenta dan luar biasa karya-karyanya Kita nanti bisa dari Lugas sendiri, menunjukkan satu keahliannya yang nanti dengar jakan Siapa? Ben apa? Namanya? Ben Puci Oke, bentar ya Dilanjut silahkan Dijang-dijangnya Iya Gitu, jadi Bukannya kita pernah ngejembareng ya? Oh iya, kita pernah ngejembareng kan? Kita pernah ngejembareng kan? Makanya tujuannya kenapa saya undang ya? Pertama, apa? Karena kita pernah ngejembareng Guru ini, guru kita ya Guru kita di dunia musik ini Suhu Suhu Suhu, suhu, suhu Kalau beliau main, kita cuma nonton gini ya, apa-apa gitu Siapa-siapa itu mau buat lagu apa sih? Ya, paling lagu, lagu apa biasanya? Apa lagu ada Larry Link? Mengenang Kalau saya sih lebih condong ke VKPN Aan sih sama kalian VKPN, Nungu, Noah Sama aja, kita pernah nama-mana Beda lah sekarang Ya, siap-siap hari Mungkin lagi di jalan Terus ini, Bu Chin Ben ini Oh iya, alamatnya, tinggalnya Bu Chin Ben ini tinggal di mana? Personelnya ini, apakah semuanya dari warga setempat? Atau ada dari beberapa daerah? Awal kali, pertama kali Bu Chin Ben dibentuk itu Emang personel juga dinia Banyak Itu udah berapa kali rombak ya kita Tiga kali Tiga kali rombak kan Ada yang sudah pantas semangatnya ya Awal kan grammar itu kan Tommy Sebelum Tommy itu ada Alvin Itu orang Bogor Ia kan dulu kerja di merahkan Nah, setelah Alvin Pindah, bergerak ke Bogor Akhirnya Tommy lah yang masuk di sini Terus karya-karyanya juga apa aja nih? Yang kita ingin tahu nih apa? Ciptaan lagunya sendiri? Apa harapnya ciptaan lagu sendiri? Kalau lagu sendiri, ya belum kita matangkan Nah, ada lagu Ada tapi belum kita matangkan Ada, memang ada Alvin harus juga tahu gitu Kembali lagi bahwa Yang matang itu bukan hanya nasi Bukan hanya kentang Tapi juga musik juga ya Kita buat lagu pun harus matang Harus matang Kita sampaikan ke teman-teman doang Suruh, apa, like Teman-teman yang lain juga jangan lupa Oke, buat semua teman-teman yang ada di sosmed ya di IG ya Ya di Youtube, Facebook, Facebook Semuanya yang nonton di Lugasnet Jangan lupa di like dan di subscribe 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 Karena kemajuan Lugasnet ini Ya untuk kita semua juga nantinya Ya, siap, siap, siap Terima kasih, Om Rahmat Pusat Om Terus sama perjalanan Perjalanannya Udah berapa kali manggung Di tempat-tempat tertentu mungkin Kalau manggung, karena emang Dari pertama kali Ibu Cinggan dibentuk Belum ada sih ya, Pak Untuk ikut manggung-manggung Kita baru lihat Mau di dalamnya ini untuk Dimatangkan dulu lah Sekiranya udah siap Baru kita Tapi pernah dapet tahuannya buat main di Misi acara di KPMDMS Tid Gak apa-apa kan disebutnya KPMDMS Gak apa-apa Nanti sendiri aja Dia lagi bucin lah Aku itu alasannya banyak ya Sejujurnya penyelesannya itu Lagi bucin dia ya Galau dia Pokoknya kalau ada pemain bucin yang paling ini Ya dia Sebenarnya dari sini ya Kata bucin itu ya Luar biasa Dia ke Shopee Salah satu main gitar ya Melodi ya Tapi dia gak bisa adil sayang ya Ada keperluan mungkin Gak apa-apa Nah ini udah datang nih Mungkin kita juga pengen tahu nih Gimana mau suruh Wah main musik nih temen-temen ya Temen-temen boleh main musik Silahkan saya pengen tahu ini skill Untuk masing-masingnya Untuk temen-temen yang ada di media juga di Dari Hensos ya Juga pengen tahu Bukan Sangat Gini banget ya Baru-baru kali ini 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 Gak ada persiapan nih pemiru saya Gak ada di luar narasi Baru-baru kali ini Baru-baru kali ini Saya belajar main gitar ya pemiru saya Kalau salah-salah saya pengen dengar suara-suara yang satu aja Yang bisa suara satu, suara dua, suara tiga Dan suara kodoknya Ini aku apa nih kira-kira Mau request? Mau request? Saya mau bebas aja Ya mungkin Saya mau ngungkapin lah salah satu lagu dari Ya lagu aja Saya butuh Saya cukup diam saja Saya butuh Klinik Mau lagu apa caranya ini? Black Wong Mungkin Mungkin nanti aja nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Sama-salah Kembal, lagu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton